Sebelum masuk konten kita, alangkah baiknya jika klik subscribe untuk berlangganan video kita Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita Beramal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun bertelompok Untuk memberikan bantuan kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas Amal atau sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta berupa uang Namun juga dapat berbentuk pakaian, makanan, dan juga lainnya Banyak cara yang biasanya digunakan seseorang untuk beramal Namun ada juga beberapa aksi amal yang dibuat sangat aneh dan cukup gila Mereka melakukan aksi ini tentu dengan niat dan maksud yang baik Hanya saja cara yang digunakan terbilang cukup aneh dan juga tidak kelazim Berikut 5 aksi amal paling gila dan juga aneh yang pernah dilakukan oleh seseorang Tetapi sebelum masuk ikonan kita, alangkah baiknya jika klik like dan subscribe untuk berlangganan konten kita Dan jangan lupa pulang untuk cek konten menarik kita lainnya Seorang stuntman senior yang berasal dari Inggris yaitu Rocky Taylor Rela melompat dari gedung yang terbakar dalam rangka untuk mengumpulkan uang Yang akan disumbangkan kepada yayasan Remember a Karity Dia memutuskan menggunakan aksi membakar diri ini hanya untuk mengumpulkan uang yang dipakai untuk beramal Aksi membakar diri ini sebelumnya pernah membuat Rocky Taylor terluka parah Saat menjadi stuntman pada film Dead Wish 3 pada tahun 1994 Tapi 25 tahun setelah kematian karirnya Ia mencoba hal tersebut kembali dengan maksud dan tujuan yang lebih baik Yaitu beramal ke sebuah yayasan Aksi nekat mengumpulkan amal dengan cara tinggal bersama laba-laba beracun selama beberapa minggu ini Dilakukan oleh seseorang pria bernama Lee Klesyov Seorang warga dari Melbourne, Australia Ia mengunci dirinya sendiri di ruang etalase di toko miliknya bersama 300 ekor laba-laba paling mematikan yang ada di dunia Aksi ini dilakukannya untuk mengumpulkan sumbangan dana sebesar 50 ribu dolar Untuk yayasan yang menghususkan diri untuk membantu anak-anak Dengan memanfaatkan foto uniknya Ia memperlihatkan dirinya sedang mengendari sebuah sepeda yang berjalan di atas permukaan air danau setelam 75 kaki Seorang belajar dari pubs Kestil, Kumbaria, Inggris bernama Matt Whitehurst Mengumpulkan dana amal lewat aksi tersebut Dana yang terkumpul ia sumbangkan untuk membantu warga kotanya yang terkena bencana banjir Walaupun foto mengapung di atas air itu masih diragukan keasliannya Matt Whitehurst meyakinkan semua orang jika foto tersebut asli tanpa rekayasa Sena Matt Haken, wanita asal New York, Amerika ini Mempunyai cara unik mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke yayasan Akanska Foundation Untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak India yang kurang mampu Ia menggunakan baju yang sama selama satu tahun Dan berhasil mengumpulkan sumbangan dana sebesar 100 ribu dolar Sebuah saluran televisi porno di Jepang Paradise TV menyelenggarakan sebuah acara amal Namun dengan cara yang cukup aneh Yaitu orang yang menyumbang dapat meremas payudara para bintang porno yang ada di sana Seluruh hasil donasi yang terkumpul disumbangkan kepada Stop AIDS Sebuah yayasannya membiayai perawatan para penderita AIDS Itulah 5 aksi amal yang cukup aneh Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk belakangan konten kita Dan jangan lupa pola untuk cek konten menarik kita lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya